BNN Kalteng musnahkan sabu senilai 12 miliar Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 9,2 kg dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 21 Agustus 2023 Sabu senilai 12 miliar rupiah tersebut dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air yang telah dicampur bahan kimia, kemudian dikubur ke dalam tanah agar tidak beredar kembali di masyarakat Pemusnahan barang bukti narkotika merupakan rangkaian dari proses penegakan hukum sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Kegiatan pemusnahan dipimpin Kabit Pemberantasan BNNP Kalteng, Kombes Polisi Agustianto didampingi Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, dan juga Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Anden Agustianto mengatakan barang bukti sabu yang dimusnahkan merupakan hasil penangkapan BNNP Kalteng pada Juli 2023 lalu Dalam pengungkapan tersebut, dua jaringan narkoba lintas provinsi berhasil diamankan di Sampit, Kota Waringin Timur dengan tersangka sebanyak tiga orang Sementara barang bukti yang disita sabu seberat 9,2 kg yang ditaksir senilai 12 miliar rupiah Berat yang tadi kan dikurangin ya untuk penyisihan, kemudian untuk persidangan Ya hampir 9,1 loh ya kira-kira ya, karena yang buat-buat penyisihan segala macam Lombotrium sekitar itulah ya, kemudian kasus ini masih terus berkembang Makanya saya minta, ada salah satu yang kita kejar sekarang Tapi saya resiakan lah nanti kalau teman-teman ini takut Mereka, karena dia sudah ganti nomor nih Pas kita hajar yang 6 ini, langsung mati tuh semua Tapi kita gak sampai disitu Sampai kapun kita Pak hukuman sendiri apa? Pak hukuman mati Hukuman mati yang pasti Yang tiga ini ya? Iya lah Karena jumlahnya besar ya Pak? Jumlah besar, kemudian juga mereka kan ini mantan itu juga kan Pernah kasih senarkoba Senarkoba juga Dan mereka juga jaringan tuh Agus Tianto menegaskan upaya pendalaman terus dilakukan penyidik BNNP Kalteng Karena salah satu tersangka disinyalir merupakan sindikat internasional Yang mana sabu dikirimkan dari Malaysia sebelum masuk ke Kalteng Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabenggan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi